Sepasang pedang iblis, jilid 49. Ketika memasuki kota raja, gadis yang cantik manis dan lincah itu menarik perhatian banyak mata, terutama mata laki-laki. Dia memang manis sekali, sepasang matanya jernih dan tajam memandang ke sana sini, bukan hanya untuk mengagumi bangunan-bangunan besar di kota raja melainkan juga dengan penuh selidik pandang matanya menyapu wajah orang-orang yang dijumpainya, seolah-olah dia mencari seseorang di kota raja. Pakaiannya yang serba kuning itu membungkus ketat tubuh yang padat berisi dan langsing. Di pinggir-pinggul yang padat dan pinggang yang langsing itu tergantung pedang, tanda bahwa darah manis berusia kurang lebih 20 tahun ini adalah seorang gadis perantel Kang Ou yang tidak boleh dipandang ringan. Gadis baju kuning ini adalah Ang Shokbi, puteri tunggal ketua Butong Pai yaitu Ang Lojin, orang tua Ang, atau Wang Tianpa. Seperti telah kita ketahui rombongan Piaw Su yang pernah bentrok dengan Gak Bun Beng ketika terjadi pemerkosaan dan pembunuhan suami istri di dekat telaga, adalah murid-murid Butong Pai. Setelah mereka itu menyelesaikan tugasnya, pemimpin Piaw Su itu lalu menceritakan peristiwa itu kepada Butong Pai dan Ang Shokbi juga hadir dalam pertemuan ini. Ketika mendengar bahwa Gak Bun Beng melakukan perbuatan keji seperti itu, ketua Butong Pai terkejut bukan main dan hampir tidak dapat percaya kalau yang bercerita bukan muridnya yang dipercayanya. Terutama sekali Ang Shokbi, putrinya. Darah ini telah tahu bahwa dia oleh ayahnya hendak dijodohkan dengan Gak Bun Beng, dan sungguhpun pemuda itu belum menerima perjodohan ini, namun ayahnya masih selalu mengharapkan terjadinya ikatan jodoh itu. Karena inilah, juga karena dia sendiri pun tertarik dan jatuh cinta kepada pemuda itu, maka Shokbi menganggap dirinya sebagai tunangan Gak Bun Beng dan tidak menghiraukan lain laki-laki lagi, bahkan di dalam lubuk hatinya dia mengambil keputusan tidak akan menikah kalau tidak dengan Bun Beng. Maka dapat dibayangkan betapa kaget dan hancur hati darah ini mendengar penuturan para piausu yang menduga bahwa Gak Bun Beng melakukan hal yang amat keji, memperkosa dan membunuh seorang wanita, membunuh pula suami wanita itu di dekat telaga. Pada keesokan harinya, ketua Bu Tong Pai tidak melihat puterinya dan dia hanya dapat menghela nafas, maklum bahwa kepergian puterinya itu tentu ada hubungannya dengan penuturan murid Bu Tong Pai tentang Gak Bun Beng. Dugaan ketua Bu Tong Pai ini memang benar. Shokbi meninggalkan kuil Bu Tong Pai untuk pergi mencari Bun Beng, untuk menyatakan sendiri kebenaran penuturan itu. Dia harus bertemu dengan pemuda itu dan akan ditanyai tentang peristiwa yang dituturkan oleh kepala piausu itu. Kalau memang benar pemuda itu menjadi seorang penjahat keji, dia akan memusuhinya dan akan diputuskannya hubungan batin yang timbul karena janji ayahnya kepada pemuda itu. Akan tetapi dia masih tidak percaya bahwa pemuda yang gagah perkasa itu berubah menjadi seorang penjahat cabul yang berhati kejam. Tiba-tiba Shokbi menghentikan langkahnya dan menoleh, memandang pada seorang pemuda yang bercaping bundar dan berpedang di punggungnya. Gak Bun Beng. Benarkah Gak Bun Beng pemuda itu? Telah lama dia tak berpertemu dengan pemuda itu, dan ada kemiripan pemuda yang lewat tadi dengan pemuda idaman hatinya. Dia cepat membalik dan mengejar. Untuk menegur, dia belum berani karena takut kalau-kalau dia salah lihat. Pemuda yang tampan itu berjalan cepat menuju ke pintu gerbang kota raja. Shokbi terpaksa mengikutinya terus, keluar lagi dari kota raja. Kesangciannya lenyap ketika dia melihat pemuda di depan itu kini berlari cepat sekali setelah tiba di luar pintu gerbang kota raja. Siapa lagi kalau bukan Gak Bun Beng yang pandai berlari cepat itu. Gak Tai Hiap dia menegur sambil mengejar, mengerahkan ginkangnya untuk berlari cepat. Pemuda itu berlari terus dan betapapun Shokbi mengerahkan kepandainya, tetap saja tidak mampu mengejarnya. Maka dia berseru lagi, Gak Tai Hiap, aku ang Shokbi ingin bicara. Pemuda itu berhenti dan membalikan tubuh. Setelah mereka berhadapan, kembali timbul kesangcian di hati Shokbi. Dia meragu apakah benar-benar pemuda ini Gak Bun Beng. Apakah, apakah aku berhadapan dengan Gak Tai Hiap tanyanya sambil menatap wajah yang tampan itu. Pemuda itu tersenyum. Agaknya engkau mencari Gak Bun Beng, Nona? Aku bukan Gak Bun Beng, akan tetapi aku adalah sahabatnya. Nona siapakah dan ada urusan apa mencari Gak Bun Beng? Ahaha, maaf, saya kira engkau Gak Bun Beng. Saya, saya. Ang Shokbi dan saya mencarinya. Tolong beritahu di mana dia. Hem, dia tidak mudah dijumpai begitu saja, Nona. Siapakah Nona? Akan saya sampaikan kepadanya. Saya adalah tunangannya dari Butong Pai. Pemuda itu mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya. Hem, dari Butong Pai. Baik, akan saya sampaikan kepadanya, Nona. Sebaiknya Nona pergi ke kota Raja lagi, bermalam di sebuah penginapan. Malam ini dia akan datang mengunjungimu. Setelah berkata demikian, pemuda itu berkelebat dan sebentar saja sudah berada jauh sekali. Hal ini mengejutkan hati Shokbi karena dia maklum bahwa kepandainya berlari cepat tidak dapat dipakai menandingi ilmu lari cepat pemuda itu. Betapapun juga, hatinya girang. Pemuda itu kiranya sahabat Gak Bun Beng dan kalau sudah disampaikan, tentu Gak Bun Beng akan menjumpainya. Jantungnya berdebar tegang dan dia makin tidak percaya bahwa Gak Bun Beng telah menjadi seorang yang jahat. Malam hari itu Shokbi menanti di dalam kamarnya dengan hati bimbang dan tegang. Kalau dia teringat betapa dia tadi mengaku sebagai tunangan Gak Bun Beng kepada pemuda itu, jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas. Bagaimana kalau pemuda tadi menyampaikannya kepada Gak Bun Beng? Tunangan? Pemuda itu dahulu menolak usul ayahnya yang hendak menjodohkan mereka. Bagaimana sekarang secara tak tahu malu dia mengaku tunangannya? Biarlah, setidaknya pengakuannya itu telah membuka rahasia hatinya terhadap Gak Bun Beng. Menjelang tengah malam, dia mendengar suara di jendela kamarnya. Dia memandang terbelalak dan menegur halus, siapa? Nona Ang Shokbi, aku adalah Gak Bun Beng. Harap Nona suka membuka jendela, terdengar suara dari luar, suara yang halus dan mendebarkan jantungnya. Tunggu sebentar Shokbi membesarkan api penerangan, kemudian secara tak sadar tangannya membereskan rambutnya yang berjuntai di dahi, kemudian membuka daun jendela. Angin menyambar dari luar memadamkan lampu penerangan sehingga keadaan kamar itu menjadi remang-remang, hanya mendapat sorotan lampu penerangan di luar kamar yang dipasang di ujung lorong. Kemudian tampak bayangan seorang pemuda bertopi caping lebar bundar melayang masuk ke dalam kamar itu. Eh, ii, ii, kenapa kau memadamkan lampu? S-s-s-s-t-t-t-t-t, jangan ribut-ribut, nanti semua tamu terbangun. Nona Ang, ada apa engkau mencari aku? Gak tai hiap, aku sengaja mencarimu untuk bertanya, Ah, kami dengar penuturan para piausu anak murid Butong Pai bahwa engkau telah melakukan perbuatan keji. Aku tidak percaya, akan tetapi aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. HMM Nona, katakan dulu sebelum aku menjawab. Apakah engkau cinta kepadaku? Ditanya demikian yang sama sekali tidak pernah disangkanya, S-Bi menggigil dan suaranya tersendat-sendat ketika dia berkata, Aku, aku, ahaha, aku telah ditunangkan kepadamu oleh ayah. Bagus, D-mui, aku pun cinta kepadamu. Betapa rinduku kepadamu setelah berkata demikian pemuda itu sudah memeluknya. Siok Bi hendak membantah dan menolak, akan tetapi suaranya hilang di telan cuman pemuda itu. Siok Bi makin terkejut dan hendak mendorong, tetapi tiba-tiba pundaknya ditotok dan diaroboh dengan lemas. Hanya kedua matanya yang terbelalak penuh kengerian ketika diadip pondong oleh pemuda itu dan dilempar ke atas pembaringan. Telinganya mendengar suara yang kini terdengar seperti suara iblis, kau cinta kepadaku dan aku cinta kepadamu. Apalagi yang lebih menarik daripada itu? Marilah kita mencurahkan cinta kasih kita, dan tentang semua perbuatanku dengan wanita lain, tak perlu kau hiraukan, manis. Kalau saja dia mampu bergerak, tentu Siok Bi akan melawan mati-matian, dan kalau saja dia mampu bersuara tentu dia akan menjerit-jerit dan memaki-maki. Namun apadaya, dia tidak mampu bersuara, tidak mampu bergerak sehingga dia hanya mampu menangis ketika pemuda itu mulai menggagai dirinya. Dia pergi mencari bundeng untuk bertanya, untuk membuktikan sendiri apakah benar berita yang disampaikan oleh anak murid Butong Pai itu. Siapa mengira, dia kini memperoleh bukti yang mutlak karena dia sendiri menjadi korban kebuasan pemuda yang tadinya dijunjung tinggi itu. Pemuda yang dirindukan dan dicinta dengan damdiam kini mendatangkan rasa muak, benci dan dendam. Menjelang pagi, dalam keadaan hampir pingsan, Siok Bi melihat pemuda itu mendekati jendela dan berkata, Kalau engkau ingin terus menikmati malam-malam seperti ini dengan aku, Siok Bi yang manis, datanglah kau ke kuil di atas bukit sebelah utara kota raja dan carilah Tiongipang. Aku menantimu di sana. Sampai jumpa lagi, kekasihku tubuh itu berkelebat dan sekali loncat saja lenyap dari dalam kamar. Siok Bi hanya bisa menangis. Menangis karena dua hal yang menghancurkan hatinya, yang menghancurkan hidupnya dan harapannya. Pemuda yang diharapkan menjadi jodohnya, yang ditunggunya dengan setia sehingga dia menolak semua pinangan orang, yang diam-diam di cintanya, ternyata telah menjadi seorang yang buas dan hina, seorang penjahat cabul yang kejam sekali melebih iblis. Dan di samping ini, dia telah menjadi korban. Dia telah menjadi seorang yang rusak kehormatannya, tidak mungkin menjadi seorang wanita yang dihormati lagi. Dia harus membalas dendam ini. Kalau perlu, tidak akan mengorbankan nyawa, karena apa artinya hidup ini setelah apa yang terjadi malam tadi? Setelah totokan itu pulih dengan sendirinya, Siok Bi juga hanya dapat menangis, bahkan menangis pun tidak berani terlalu keras. Kalau terdengar orang dan ada yang bertanya, apa yang harus dijawatnya? Peristiwa mengerikan yang menimpa dirinya semalam tak akan diketahui siapa juga, kecuali dia dan si Laknat Gakbun Beng. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Siok Bi telah meninggalkan rumah penginapan keluar dari kota Raja menuju ke utara. Menjelang senja barulah dia dapat menemukan kuil yang dimaksudkan oleh Dakbun Beng ketika hendak meninggalkan kamarnya tadi pagi. Namun Siok Bi bersikap hati-hati ketika melihat banyak orang keluar masuk di bangunan kuil yang dikelilingi pondok-pondok kecil itu. Tentu mereka ini para anggota Tiong Gipang. Dia datang untuk mencari Gakbun Beng dan untuk membunuhnya. Kalau dia muncul begitu saja, bukan hanya usaha membalas dendam itu akan gagal, bahkan dia akan tertawan dan akan menjadi permainan pemuda iblis itu. Dia harus menahan sabar dan baru turun tangan malam nanti. Dengan pikiran ini Siok Bi bersembunyi di dalam hutan, menanti datangnya malam. Dia harus selalu menekan hatinya untuk tidak menangis terus. Setiap kali teringat akan malapetaka yang menimpa dirinya, ingin dia menjerit-jerit dan menangis. Malam itu sunyi sekali di luar kuil Tiong Gipang, karena memang kuil itu berada di dalam hutan, tidak mempunyai tetangga. Para anggota Ying sudah lelah karena siang tadi bekerja atau berlatih silat, kini sudah beristirahat di dalam pondok-pondok kecil yang dibangun di sekeliling kuil. Hanya ada beberapa orang penjaga yang meronda secara bergilir untuk menjaga keselamatan dan keamanan kuil mereka. Sesosok bayangan berkelebat dan menyelinap di bawah bayangan pohon yang gelap. Bayangan ini adalah angsyok bi yang berhasil melompati pagar yang mengelilingi tempat itu. Dia ingin memasuki kuil dengan diam-diam, mencari dan membunuh Gak Bun Beng, atau kalau gagal, terbunuh. Akan tetapi, ketika dia menyelinap ke dalam kuil melalui sebuah pintu samping yang terbuka dan tiba di ruangan depan, tiba-tiba ada suara menegurnya, siapa? Tiga orang penjaga muncul dengan tiba-tiba, mengejutkan hati syok bi, mereka itu adalah dua orang berpedang dan seorang bersenjata tongkat. Ketika melihat bahwa orang tak terkenal yang berkelebat masuk itu adalah seorang gadis cantik, tiga orang penjaga itu terbelalak heran dan tidak mau sembarangan turun tangan menyerang. Akan tetapi syok bi yang mengira bahwa mereka itu tentulah anak buah Gak Bun Beng, sudah mencabut pedangnya dan menerjang tanpa banyak cakap lagi. Dia harus merobohkan mereka ini sebelum yang lain-lain datang. Terang-terang, ayuh! Tiga orang itu terkejut, sedapat mungkin menangkis, akan tetapi gerakan syok bi yang lincah dan serangannya yang tak tersangka-sangka itu terlalu lihai bagi mereka. Dua orang terluka lengannya dan seorang lagi terluka dadanya oleh sambaran pedang putri ketua Butong Pai yang perkasa ini. Akan tetapi teriakan mereka mendatangkan tujuh orang penjaga lainnya. Melihat ini, dengan gemas syok bi sudah menggerakkan pedangnya mengamuk sambil berteriak marah, Gak Bun Beng manusia busuk. Kiranya engkau pengecut, mengandalkan banyak anak buahmu. Keluarlah kalau kau laki-laki, kita mengadu nyawa. Mendengar seruan ini, penjaga terheran dan mereka menahan senjata sambil melompat mundur, terdengar bentakan nyaring, tahan senjata. Ang syok bi juga menahan pedangnya ketika melihat munculnya seorang darah yang amat cantik dan gagah. Darah ini bukan lain adalah Milana, yang tadi terkejut mendengar suara ribut-ribut dan keluar dari kamarnya. Kebetulan sekali dia mendengar disebutnya nama Gak Bun Beng yang ditantang oleh wanita muda yang mengamuk itu, maka dia cepat menghentikan pertandingan. Sejenak dua orang wanita muda itu saling berpandangan. Syok bi masih memandang marah karena menduga bahwa tentu wanita cantik itu kaki tangan Gak Bun Beng pula, sedangkan Milana menduga-duga siapa wanita yang agaknya memusuhi Gak Bun Beng itu, juga dia terheran-heran mengapa wanita itu mencari Bun Beng di kuil Tiong Gipang. Siapakah engkau? Mengapa engkau mengacau Tiong Gipang? Yang tanyanya. Para anak buah Tiong Gipang sudah berkumpul dan tiga orang yang terluka itu cepat ditolong dan luka mereka diobati dan dibalut. Dua di antara mereka terpaksa membuka baju agar luka di tubuh mereka dapat dibalut. Syok bi yang sudah nekat melintangkan pedangnya di depan dada sambil menjawab, Aku ang syok bi, datang untuk menantang ketua kalian bertanding sampai seorang di antara kami tewas. Akan tetapi kalau para anggota dan kaki tangannya mau ikut maju aku tidak takut. Hem, siapa mencari aku tiba-tiba terdengar suara nyaring dan muncullah empat orang anggota Tiong Gipang yang menggotong sai culomo yang lumpuh. Begitulah ketua ini kalau menyambut datangnya orang asing atau tamu, duduk di atas papan yang digotong empat orang anak buahnya. Untuk keperluan sehari-hari, dia bergerak mengandalkan kedua tangannya saja yang dapat dia pergunakan sebagai pengganti kedua kaki, berjalan dengan tubuh terangkat sedikit ke belakang. Syok bi menoleh ke kiri dan memandang kakek itu dengan bingung. Aku tidak mencari engkau, aku mencari ketua Tiong Gipang. Hem, dona. Akulah ketua Tiong Gipang. Syok bi makin terkejut, lalu menduga bahwa tentu Gak Bun Beng yang tinggal di sini bukan ketuanya. Dengan suara tidak sabar Milana bertanya, sebenarnya apakah kehendakmu dan siapa yang kau cari? Dengan agak bingung Syok bi menjawab, aku mencari si bedabah Gak Bun Beng. Suruh dia keluar. Milana makin tertarik. Tentu ada sesuatu terjadi antara gadis itu dengan Bun Beng. Akan tetapi mengapa mencari Bun Beng di sini? Ada urusan apakah engkau mencari Gak Bun Beng? Dia masih bertanya memancing. Kau tak perlu tahu. Pendeknya aku mencari Gak Bun Beng untuk kubunuh. Milana menyarungkan pedang yang tadi sudah dicabutnya. Melihat ini, Syok bi menjadi haran. Engkau salah alamat? Kata Milana. Gak Bun Beng tidak berada di sini, juga kami bukanlah sahabatnya. Tiong Gipang tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan Gak Bun Beng. Marilah kita bicara di dalam. Kalau engkau mempunyai penasaran terhadap Gak Bun Beng, agaknya aku akan dapat membantumu. Syok bi makin terheran. Melihat sikap darah jelita itu, sikap ketua Tiong Gipang yang lumpuh, sikap para anak buah Tiong Gipang yang sudah mundur dan agaknya tidak memperlihatkan sikap bermusuh kepadanya, dia juga menyarungkan pedang di sarung pedang yang kini tergantung di punggungnya. Akan tetapi dia masih ragu-ragu melihat Milana membuka sebuah pintu batu di atas anak tangga. Milana yang sudah berada di depan pintu itu menoleh dan berkata, Engkau demikian gagah berani sudah menyerbu Tiong Gipang, apakah sekarang menjadi takut untuk memenuhi undanganku masuk ke dalam dan bicara? Syai Culomo yang sudah bersedekah penuh rasa duka itu berkata, Masuklah, Nona. Kami bukanlah orang-orang jahat. Kalau kami berniat buruk, perlukah memancingmu masuk? Syok Bi mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Syai Culomo, kemudian dia menudingkan telunjuknya kepada ketua Tiong Gipang itu dan membentak, Aku pernah melihat engkau. Bukankah engkau seorang tokoh Tianlongpang? Syai Culomo menghela nafas, kemudian menjawab, Dugaanmu benar, Nona. Dan Nona adalah putri ketua Bu Tongpai, bukan? Syok Bi terkejut. Dulu, ketika Tianlongpang mengadakan pertemuan besar di puncak gunung Cium Laisan di Secuan, dia ikut ayahnya menghadiri pertemuan besar itu. Ayahnya, Ang Lojin ketua Bu Tongpai, pernah diculik oleh Tianlongpang, sehingga perkumpulan itu dapat dikatakan adalah musuhnya. Jadi kalian, kalian ini, anggota-anggota Tianlongpang di samping kekagetan dan kemarahannya, juga ada rasa gentar di hati Syok Bi karena dia maklum betapa lihainya orang-orang Tianlongpang. Bukan, jawab Milana. Tianlongpang sudah tidak ada lagi dan engkau menjadi tamu dari Tiong Gipang. Dan kau, sekarang aku mengenalmu. Engkau adalah putri cantik dari ketua Tianlongpang. Syok Bi berseru lagi, makin terkejut karena dia tahu bahwa putri ketua Tianlongpang memiliki ilmu kepandayan hebat. Milana tersenyum, kalau perkumpulannya tidak ada, ketuanya pun tentu saja tidak ada. Marilah, apakah engkau masih tidak berani memenuhi undanganku? Di dalam kita bicara tentang manusia bernama Gak Bun Beng itu. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan nyaring, Gak Bun Beng manusia hina. Hendak lari ke mana engkau? Dari jendela melayang masuk sesosok bayangan yang ternyata dia adalah seorang gadis cantik pula, sebaya dengan Syok Bi dan Milana dengan sebatang pedang di tangannya. Gadis ini sejenak bingung memandang Milana, Syok Bi, Syai Chulomo dan para anggota Tiongipang, kemudian menoleh ke sana sini, pandang matanya mencari-cari, kemudian dan membentak, hayo suruh si Jahanam keparat gelak Bun Beng keluar untuk menerima kematiannya. Syai Chulomo menutup muka dengan kedua tangan yang tadi disedekapkan sambil mengeluh, Ya Tuhan, lagi-lagi Bun Beng? Milana juga merasa tertusuk hatinya. Lagi-lagi ada orang yang mencari Gak Bun Beng untuk membunuhnya, dan orang ini juga wanita muda cantik jelita. Gak Bun Beng tidak ada di sini, mengapa engkau mencarinya ke sini? Dia menegur kepada gadis cantik yang baru datang itu. Gadis itu mengelebatkan pedangnya dan gaya gerakannya menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu pedang yang hebat juga. Bohong! Baru saja dia lari dan masuk ke sini. Hayo suruh dia keluar, kalau tidak, terpaksa aku akan mengobrak-abrik tempat ini. Milana terkejut. Dia disini? Syai Chulomo juga terkejut dan cepat memberi perintah kepada anak buahnya. Cari bocah setan itu sampai dapat. Periksa semua tempat. Dengan cepat mereka semua bergerak pergi, bahkan Syai Chulomo sendiri sudah meloncat dari atas papan yang dipikul empat orang anggotanya, tubuhnya yang lumpuh kakinya itu masih dapat bergerak cepat sekali. Milana juga sudah mencabut pedangnya dan berkelebat lenyap. Tinggal Syok Bi dan gadis itu saling pandang dengan bingung. Syok Bi yang berkata, Sobat, keadaan kita sama. Aku pun mencari manusia keparat Gak Bun Beng di sini, akan tetapi kita berdua salah alamat. Ku rasa Jahanam itu tidak berada di sini. Tak mungkin. Tadi di aku serang, ku kejar dan lenyap di tempat ini gadis itu masih penasaran. Akan tetapi orang-orang Tiong Gipang ini bukanlah sahabat Gak Bun Beng. Lihat saja mereka semua marah dan mencari si laknat itu, bantah Syok Bi. Gadis itu menarik napas panjang dan mengangguk. Akan tetapi. Biarlah kita menanti sampai mereka kembali. Ketahuilah bahwa para pimpinan Tiong Gipang ini adalah bekas tokoh-tokoh Tian Liong Pang yang lihai. Mendengar ini, gadis ini terkejut juga, dan berdiri dengan bingung. Melihat betapa Syok Bi tidak menghunus pedang, ia merasa kikuk dan segera ia menyarungkan pedangnya pula. Tak lama kemudian, Milana datang lagi ke tempat itu. Gerakannya membuat Syok Bi dan gadis itu terkejut dan kagum. Seperti gerakan iblis saja, hanya tampak berkelebat dan tahu-tahu telah berada di situ. Mengertilah mereka berdua bahwa mereka bukan tandingan darah cantik jelita ini. Milana memandang kepada darah yang baru tiba. Benarkah katamu tadi bahwa Gak Bun Beng lari dan lenyap di tempat ini? Aku tidak bohong. Kalau tidak, apa perlunya aku masuk ke sini dan mengejarnya? Milana mengangguk dan menarik napas panjang. Kami mencari tanpa hasil dan hal ini memang tidak aneh. Kepandaian Gak Bun Beng tinggi bukan main, dan andai kata kita dapat menemukannya aku masih sangsi apakah kita semua dapat melawannya. Aku tidak takut Syok Bi berseru. Aku akan mengadu nyawa dengannya gadis itu pun berseru. Milana mengerutkan alisnya. Mari kita bicara di dalam. Agaknya aku dapat menduga apa yang telah terjadi dengan kalian. Ketika gadis yang baru muncul itu ragu-ragu, Milana melanjutkan setelah melihat bahwa di situ tidak ada orang lain, bukankah kalian berdua menjadi korban Gak Bun Beng yang telah menjadi Jai Hwe Acat, penjahat pemerkosa? Seketika wajah kedua orang darah itu menjadi merah sekali. Milana menghela napas panjang. Ketahuilah, aku bukan sahabat Gak Bun Beng dan kalau benar seperti yang kuduga bahwa kalian menjadi korban kebiadabannya, aku bersedia membantu kalian mencarinya dan menghadapinya. Syok Bi sudah percaya kepada Milana, maka melihat gadis yang baru datang itu ragu-ragu, dia berkata, sebaiknya kita bicara dengan dia, karena dia ini adalah putri bekas ketua Tian Liong Pang. Gadis itu kelihatan terkejut sekali. Apa dia menatap wajah Milana dengan tajam? Kau, kau, putri Milana cuci kasar? Engkau putri dari Panglima Wanita Nirahai dan, dan pendekar Syuk Persakti. Milana terkejut juga melihat betapa gadis itu mengenal layah bundanya. Dia kemudian mengangguk dan bertanya, siapakah engkau? Gadis itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Harap paduka sudi memaafkan saya yang bersikap kurang hormat. Syok Bi juga terkejut sekali mendengar itu. Kiranya ketua Tian Liong Pang adalah putri Nirahai. Dia memang sudah mendengar kabar angin tentang ini, akan tetapi ayahnya sendiri masih kurang percaya. Dan ternyata bahwa selain putri kaisar, juga ketua Tian Liong Pang yang pernah menimbulkan geger itu adalah istri pendekar Syuk Persakti. Dia tidak berlutut seperti gadis itu, akan tetapi dia pun tertunduk dan memandang Milana dengan segan dan hormat. Milana merangkul gadis itu dan mengangkatnya bangkit berdiri. Tak perlu seperti itu. Aku gadis biasa saja, gadis kengkau seperti kalian. Siapakah namamu? Saya Lu Kim Buye, dari Kongkong, kakek, yang pernah menjadi pengawal kaisar. Saya mendengar tentang ibu paduka. Hus, Enci Kim Buye, jangan banyak sungkan. Jangan pakai paduka-paduka segala kepadaku. Anggap saja kita ini sahabat-sahabat yang senasib. Marilah Enci Syok Giri dan Enci Kim Buye, mari kita masuk ke dalam dan kita bicara tentang manusia Jahanam Gak Bun Beng ini. Ketiganya memasuki kamar Milana, melalui anak tangga dan daun pintu batu yang tebal itu. Setelah pintu ditutup kembali, dua orang gadis itu tercengang kagum melihat betapa kamar di balik pintu yang menyeramkan itu amat indah dan bersih. Ini kamarku sendiri, kata Milana. Aku pun baru dua bulan berada di sini. Duduklah Enci Syok Giri dan Enci Kim Buye, panggil saja aku Milana. Dua orang gadis itu duduk di atas kursi yang indah, kemudian mereka saling pandang. Tidak ada keraguan lagi di hati mereka terhadap darah jelita cucu kaisar ini. Milana kembali tersenyum kepada mereka, sungguh mengherankan sekali. Enci berdua muncul dalam waktu yang sama dan dengan niat yang sama pula, yaitu mencari Gak Bun Beng, untuk membunuhnya. Ketahuilah bahwa aku pun membenci Gak Bun Beng dan aku berjanji akan minta bantuan orang-orang Tiongipang untuk mencari jejak manusia itu. Kalau sudah dapat ditemukan, biarlah aku akan membantu kalian menghadapinya. Untuk kerjasama ini, sebaiknya jika kita mengetahui keadaan masing-masing. Nah, kini ku minta Enci Syok Giri suka menceritakan pengalamannya, mengapa memusuhi dia, kemudian Enci Kim Buye, dan kemudian aku sendiri akan menceritakan pengalamanku. Karena di situ hanya ada mereka bertiga, ditanya begini Syok B menangis. Milana dan Kim Buye yang melihat Syok B menangis, tak dapat menahan kesedihan hati masing-masing dan mereka pun menitikan air mata, teringat akan nasib buruk yang menimpa mereka. Sambil terisak Syok B menceritakan malapetaka yang menimpa dirinya malam tadi di rumah penginapan di kota Raja. Betapa dia didatangi Gak Bun Beng dalam kamarnya dan ditotok tak berdaya kemudian diperkosa. Betapa kemudian dia mencarinya ke Tiongipang, karena Gak Bun Beng menyebut nama perkumpulan ini sebagai tempat tinggalnya. Setelah selesai bercerita dia menangis sesenggukan. Milana mengerutkan alisnya dan mencela, Enci Syok B, mengapa engkau begitu mudah saja membukakan jendela kamar di waktu malam hari memenuhi permintaan seorang laki-laki? En Syok B teriak. Ayah, harap jangan salah sangka adik Milana, ketahuilah bahwa semenjak ayah ditolong oleh Gak Bun Beng ketika, ketika dahulu berada di dalam tahanan. Tian Leong Pang, ayah mengharapkan agar aku menjadi jodoh orang itu. Dan Budi itu tak terlupa oleh kami sehingga aku sudah menganggap diriku sebagai tunangannya, sungguh pun belum resmi dan hanya menjadi niat sepihak. Tentu saja ketika mendengar suaranya aku tidak ragu-ragu untuk membiarkan dia masuk. Akan tetapi siapa kira, dia, dia menjadi iblis. Keparat Milana menampar meja di depannya sehingga meja itu tergetar. Memang dia marah sekali mendengar penuturan itu, marah kepada Bun Beng. Dan bagaimana dengan engkau, Enci Kim Dwee? Apakah kau juga menjadi korban pemuda biadab itu Milana menoleh kepada Lu Kim Dwee? Sebelum menjawab, Kim Dwee mengusap air matanya, kemudian mengangguk. Sudah agak lama terjadinya, sudah satu bulan lebih, ketika aku berada di pondok kakeku. Dia lalu menceritakan pengalamannya, betapa dia dan kakeknya kedatangan Bun Beng yang tadinya bersikap mencurigakan, mengintai dari atas genteng, kemudian betapa pemuda itu membohongi mereka dengan cerita bahwa ada suami istri terbunuh setelah istrinya diperkosa di dekat telaga. Betapa kakeknya membantu pemuda itu menyelidiki di sekitar telaga dan kiranya pemuda itu hanya membohong untuk memancing kakeknya keluar dari pondok, kemudian nam diam pemuda itu kembali ke pondok dan memperkosanya. Baru aku dan kongkong tahu bahwa pembunuh suami istri itu adalah dia sendiri. Aku tak mampu melawan karena dia telah menotoku secara tiba-tiba, kembali Kim Dwee mengusap air matanya. Sejak hari itu, aku pergi meninggalkan pondok kakek untuk mencari jahanam itu. Tadi aku bertemu dengannya di jalan. Aku menyerangnya, dan dia lari. Ketika aku kejar, dia lari ke arah kubil ini dan lenyap. Hem, benarkah yang kau serang dan kejar tadi gak bun Beng? Cuaca agak gelap, aku tidak dapat melihat mukanya dengan jelas. Akan tetapi siapa lagi pemuda memakai caping lebar itu kalau bukan dia? Pula, dia mencertawakan aku dan dia yang memperkenalkan diri ketika kami bertemu di jalan. Tidak salah lagi, tentu dia syok di berseru penuh kemarahan. Suami istri yang dibunuh itu setelah istrinya diperkosa di pinggir telaga, memang menjadi korban kebiadaban gak bun Beng? Hal ini aku mendengar juga dari murid ayah yang menjadi piausu, dia lalu menceritakan kembali cerita yang didengarnya dari para piausu yang bertemu dengan bun Beng di dekat telaga. Mendengar semua ini, dapat dibayangkan betapa panas rasa hati Milana. Laki-laki yang dicintanya, pilihan hatinya, bahkan yang oleh ayahnya dijodohkan dengan dia, kiranya adalah seorang laki-laki jahat sekali. Perhapus sama sekali rasa cinta kasihnya, kini terganti oleh rasa benci yang seperti api bernyala-nyala membakar hatinya. Sambil menggenggam kedua tangan, dia berkata, kita harus mencari jahanam itu, akan kukerahkan semua anggota Tiongipang untuk menyelidiki, kalau kita sudah ketahui tempatnya, kita serang dan bunuh dia. Tentu saja Sohbi dan Kimwee menjadi girang. Mendapat bantuan seorang seperti Milana, cucu Kaisar, putri pendekar super sakti, tentu saja amat membesarkan hati. Mereka tahu akan kelihayaan gak bun Beng dan tadinya mereka pun sudah menduga bahwa andai kata bertemu dengan pemuda itu, tentu mereka yang akan roboh. Kini harapan mereka untuk membalas dendam kepada pria yang menyeret mereka ke dalam jurang kehinaan itu timbul kembali. Telah hampir setengah bulan Sohbi dan Kimwee tinggal di markas Tiongipang dan menunggu hasil para anak buah Tiongipang yang disebar oleh Milana dan Saichu Lomo untuk mencari jejak gak bun Beng. Pada suatu pagi, dua orang anggota Tiongipang datang menghadap. Kedua orang ini terluka, dada dan perut mereka tergores-gores pedang, namun penyerang mereka agaknya hanya ingin menyiksa saja, tidak membunuh sehingga yang pecah-pecah hanya kulit mereka saja. Tentu saja kedua orang itu menderita nyari yang hebat. Saichu Lomo cepat memeriksa mereka dan memberi obat, sedangkan kedua orang itu bercerita bahwa mereka telah bertemu dengan gak bun Beng. Di mana si Jahanam itu Kimwee bertanya penuh nafsu. Kami sedang menyelidiki ke selatan, dekat kota Gincoatung malam tadi karena kami mendengar bahwa di sana tampak seorang laki-laki asing yang bertopi lebar. Tiba-tiba muncul gak bun Beng. Dia seorang pemuda tampan dengan topi caping lebar. Dia menghadang kami dan mengaku bahwa dia adalah gak bun Beng. Kami mencabut senjata, akan tetapi dengan sekali tangkis saja senjata kami patah semua dan pedangnya yang luar biasa itu berkelebat beberapa kali. Kami berusaha melawan, akan tetapi percuma dan pakaian kami robek-robek semua, perut dan dada kami mengeluarkan darah. Kemudian dia berkata bahwa dia merasa kesepian dan rindu kepada Nona bertiga. Hampir saja Milana menampar muka anak buah Tiong Gipang itu kalau dia tidak ingat bahwa orang itu hanya menceritakan pengalamannya yang tidak menyenangkan. Iblis busuk gak bun Beng Soebi memaki marah. Kemudian bagaimana? Di mana dia? Milana mendesak orang yang bercerita itu, yang kelihatan takut karena dia harus menceritakan hal yang menghina tiga orang Nona pendekar itu. Dia berpesan agar saya menyampaikan kepada Semwi Shochia, Nona bertiga, bahwa hari ini dia menanti Semwi di Dusun Gincau Atung, di sebelah selatan, di kaki bukit. Mendengar ini, seperti di komando saja tiga orang itu sudah meloncat keluar dari ruangan itu dan terus mereka berlari keluar dari kulil menuju ke selatan. Melihat ini Saichu Lomo menggeleng-geleng kepalanya. Kakek yang sudah lumpuh kedua kakinya ini berduka sekali. Dia memanggil empat orang anak buahnya dan meminta dipanggul dan dibawa menuju ke Gincau Atung. Gincau Atung adalah sebuah kota kecil, lebih tepat disebut Dusun di kaki bukit sebelah utara kota Raja. Siang itu gak bun Beng keluar dari Dusun di mana malam tadi dia bermalam, untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju kota Raja. Dia telah melakukan perjalanan jauh sekali. Setelah dengan susah payah dia menemukan pulau neraka dan dengan hati girang dan lega melihat Milana dalam keadaan selamat, juga Kwe Ihang, dia menjadi terheran-heran dan terkejut karena Milana menyerangnya. Kemudian, setelah dia melihat dua orang kakek sakti, Cui Beng Koe Ong dan Butek Xiao Jin, keduanya tewas dalam pertandingan antara mereka yang amat dasyat, pemuda ini meninggalkan pulau neraka. Karena dia ingin mencari Milana yang melarikan diri dan pergi bersama Kwe Ihang, dia menuju ke kota Raja dan pada siang hari itu dia meninggalkan Gincau Atung menuju ke selatan, ke kota Raja yang tidak jauh lagi letaknya dari situ. Tiba-tiba Bundeng berhenti melangkah ketika telinganya menangkap suara teriakan dari belakang. Dia membalikan tubuhnya dan wajahnya berseri ketika melihat Milana bersama dua orang darah lain berlari datang. Milana. Dia berseru girang, akan tetapi merasa heran dan khawatir ketika tiga orang gadis itu sudah tiba di depannya. Dia melihat bahwa dua orang gadis yang lain itu adalah Ang Sohbi dan Lu Kim Bwe E. Tentu saja melihat Kim Bwe E, timbul kekhawatirannya karena dia disangka memperkosa gadis ini. Dan dia menjadi lebih khawatir ketika tiba-tiba tiga orang gadis itu mencabut pedang dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian dan kemarahan. Dia tidak mempedulikan pandang mati Sohbi dan Kim Bwe E, akan tetapi melihat betapa Milana memandangnya penuh kebencian, dia benar-benar merasa cemas. Milana, sungguh tak ku sangka dapat bertemu denganmu di sini. Kau hendak kemana? Hendak membunuhmu Milana membentak dan pedang di tangannya tergetar. Milana, apa, apa kesalahanku? Laki-laki pengecut. Kau hendak menyangka apa yang telah kau lakukan terhadap diriku Kim Bwe E membentak dan pedangnya menyambar dasyat. Singgat, Wuut. Bun Beng melangkah mundur kemudian memiringkan tubuhnya sehingga pedang itu menyambar lewat. Nona Lu Kim Bwe E, aku tidak. Si Wuut. Pedang di tangan Siok Bi menusuk dari samping dan disusul bentakan darah ini. Kau masih hendak menyangka bahwa engkau telah menghinaku. Kembali Bun Beng mengelak. Nona Ang Siok Bi, siapa menghinamu? Tiga orang darah itu mulai menyerang, tidak memberi kesempatan kepada Bun Beng untuk bicara lagi. Tentu saja mereka tidak lagi membutuhkan penjelasan. Kesalahan pemuda ini terhadap mereka sudah cukup jelas. Bagi Siok Bi, Bun Beng adalah orang yang telah memperkosanya, demikian pula bagi Kim Bwe E, maka tidak perlu banyak cakap lagi. Bagi Milana, pemuda ini amat jahat. Selain pernah merayunya untuk mengajaknya berjinah, juga pemuda yang ditunangkan dengannya ini dengan dia berlaku tidak setia, dan bahkan kini telah menjadi seorang penjahat cabul tukang memperkosa. Betapa mungkin dia dapat mengampuni? Gak Bun Beng, hari ini kalau bukan kau yang mampus, akulah yang akan tewas di tanganmu. Milana membentak dan pedangnya berkelebat menyambar-nyambar ganas. Di antara tiga orang darah itu memang ilmu kepandayan Milana yang paling tinggi. Milana, tunggu. Tak usah banyak cakap lagi Milana membentak dan kembali menerjang. Bun Beng menjadi bingung sekali. Dia tahu bahwa ada orang memperkosa Kim Bwe E, di dekat telaga dahulu itu, orang yang agaknya sengaja menggunakan namanya. Akan tetapi dia tidak tahu apa lagi yang menyebabkan Syok diikut-ikut membencinya dan sama sekali tidak dapat menduga mengapa Milana yang dicintanya dan yang dia tahu juga mencintanya itu kini berubah menjadi seperti hari mau ganas yang haus darah. Karena tiga orang darah itu menyerangnya mati-matian, Bun Beng menggunakan kelincahannya untuk mengelak. Kemudian pada saat pedang Kim Bwe E dan Syok Bi menyambar dari kanan-kiri, dia mendahului menotok pergelangan tangan dua orang itu. Dua orang gadis itu menjerit, tangan mereka lumpuh dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Pada saat itu, Milana sudah menerjang lagi. Milana, dengar dulu. Aku tidak akan melawanmu, aku tidak akan membela diri dan rela kau bunuh kalau aku bersalah. Pada saat itu pedang Milana meluncur ke arah dada Bun Beng. Pemuda ini sengaja tidak mengelak karena dia masih tidak percaya bahwa gadis itu benar-benar hendak membunuhnya. Keraat. Milana menjerit dan Bun Beng mengeluh. Bukan mengeluh karena luka pedang, tetapi mengeluh karena benar-benar gadis itu tegah hendak membunuhnya. Ketika pedang tadi benar-benar menancap di dadanya, pemuda ini secara otomatis menggerakkan singkangnya sehingga pedang itu tertahan masuk setengah jengkal saja dalamnya. Bun Beng masih menaruh harapan bahwa Milana menyesal ketika mendengar gadis itu menjerit. Akan tetapi begitu Milana mencabut pedangnya dan darah munkrat dari luka di dada, gadis itu langsung menyerang lagi, kini pedangnya membabat ke arah leher Bun Beng. Ayuh! Milana Bun Beng terpaksa mengelak dengan hati penuh kecewa. Dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu benar-benar tega untuk membunuhnya. Dia lalu menggerakkan kakinya dan meloncat jauh kemudian melarikan diri. Jahanam busuk, hendak lari kemana kau? Milana mengejar, diikuti oleh Soh Bi dan Kim Bu E yang sudah mengambil pedang mereka dan ikut mengejar pula. Akan tetapi dengan beberapa loncatan saja bayangan Bun Beng sudah menghilang di dalam hutan di utara dan lenyap di pegunungan yang penuh hutan lebat itu. Milana, Soh Bi dan Kim Bu E melakukan pengejaran dan mencari-cari, namun tidak berhasil. Bun Beng lenyap tanpa meninggalkan jejak. Karena hari telah menjelang senja, terpaksa tiga orang darah ini kembali ke kudil Tonggi Pang dengan hati kecewa sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang anggota Tionggi Pang yang berjaga di luar melaporkan bahwa ada dua orang tamu datang minta bicara dengan Nona Milana. Mendengar ini, Milana segera keluar dan terkejutlah dia ketika melihat bahwa yang datang adalah Wan Keng Nen dan seorang kakek yang mukanya bopeng dan rusak sehingga kelihatan menakutkan sekali. Kakek itu berpakaian seperti seorang pendeta dengan jubah kuning yang lebar, kepalanya ditutup sebuah topi kuning pula, matanya besar sebelah dan hidungnya melesak ke dalam, mulutnya miring. Muka yang amat buruk, bahkan kulit muka itu seperti bekas digerogoti tikus. Wan Keng Nen seperti biasa berpakaian amat indah dan mewah sehingga kelihatan makin tampan. Pedang lem mokiem tergantung di punggungnya. Adapun kakek menakutkan itu memegang sebatang tongkat berkepala ukiran naga. Kau Milana menegur keras. Mau apa kau kesini? Wan Keng Nen tersenyum dan cepat-cepat dia memberi hormat kepada Milana. Harap kau suka maafkan kepadaku, Milana. Aku mendengar bahwa engkau berada di Tionggi Pang maka aku cepat datang kesini untuk menemuhimu dan bicara denganmu. Mau bicara apa? Tidak ada urusan apa-apa di antara kita. Aih, Milana, harap kau dapat maafkan segala kesalahanku dahulu. Aku minta maaf kepadamu dan aku telah sadar akan semua kesalahanku dahulu kepadamu. Aku tahu bahwa cinta tidak dapat dipaksakan, maka aku tidak menyesal bahwa engkau menolak cintaku. Memang sekarang tidak perlu lagi bicara tentang itu karena kita telah menjadi saudara tiri. Apa maksudmu? Airh, apakah engkau belum tahu? Ibuku kini telah berada di Pulau Es, menjadi istri ayahmu. Mereka bertiga di Pulau Es ayahmu dan ibumu, juga ibuku yang sekarang menjadi istri pendekar super sakti. Dengan demikian, bukankah kita ini adalah saudara-saudara tiri? Karena itu, engkau harus dapat memaafkan aku, Milana. Ketahuilah, cintaku kepadamu telah menjadi cinta seorang kakak, dan aku sungguh tidak rela membiarkan engkau adikku dipermainkan dan dihina oleh seorang manusia busuk seperti Gak Bun Beng. Engkau tahu akan hal itu? Tentu saja. Apa aku buta? Aku tahu betapa di Pulau Neraka dia mempermainkan KWI Hang, dia hampir pula menyeretmu. Dan ketika aku melakukan perjalanan, banyak aku mendengarkan perbuatannya yang keji. Bahkan aku mendengar pula betapa kemarin engkau bersama dua orang nona menyerangnya tanpa hasil. Aku telah melukai dadanya. Aku pun tahu akan hal itu, karena aku tahu di mana dia sekarang bersembunyi. Apa? Kau tahu? Di mana? Karena itu pula lah aku datang ke sini, Milana. Pertama, untuk menemuimu dan kedua untuk mengajakmu bersama-sama mengetung dan membunuh bundeng si laknat itu. Kau jangan khawatir, ini adalah seorang sahabat baikku yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia sudah berjanji untuk membantu kita menghadapi bundeng. Siancai si kakek muka buruk itu menjurah, biarpun masih muda, gak bundeng telah melakukan banyak kejahatan dan penghinaan kepada para wanita. Dia pantas dibasmi. Harap nona tidak khawatir, loh, aku si tua, Kauai Sanjin, kakek gunung aneh, akan membantumu menghadapi orang jahat. Milana menjadi girang. Dia memang maklum bahwa biarpun dibantu Syokdi dan Kimwe, dia tidak akan mampu mengalahkan bundeng. Akan tetapi kalau dibantu oleh kengen yang kepandainya jauh melebihinya, apalagi ada bantuan kakek yang seperti setan ini, agaknya bundeng yang jahat itu akan dapat dikalahkan. Baiklah, Wan Kengen. Aku percaya kepadamu dan betapapun juga, memang ibumu adalah adik angkat ayahku dan kalau benar sekarang menjadi istri ayahku, berarti kita jadi saudara. Tunggu sebentar, aku akan memanggil Syokdi dan Kimwe. Tak lama kemudian, Milana keluar lagi bersama Syokdi, Kimwe, dan Sai Chulomo yang digotong empat orang anak buahnya. Milana segera memperkenalkan Kengen dan Kauai Sanjin kepada dua orang gadis itu dan ketua Tiongipang. Karena Kengen seorang pemuda tampan yang pandai bersikap halus dan ramah, dua orang darah itu tersipu malu dan merasa suka dan percaya kepada Kengen. Akan tetapi Syokdi memandang dengan lirikan tajam karena dia merasa seperti pernah bertemu dengan pemuda ini. Kalau tidak salah, kita pernah saling berjumpa, Wan Penghiong, akhirnya dia berkata meragu. Kengen mengangkat kedua alisnya. Ayuh, sungguh saya kurang beruntung tidak pernah bertemu dengan Nona sebelumnya. Baru sekali ini kita saling bertemu. Saya kira Nona berjumpa dengan orang lain. Maaf, saya telah lupa lagi, Syokdi berkata sambil menunduk. Tentu dia yang salah lihat, dan setelah dia ingat-ingat lagi, Memang agaknya belum pernah dia bertemu dengan pemuda tampan yang berpakaian indah dan bersikap halus ini. Saya culomo memandang mereka dengan metel bersinar tajam. Setelah berkenalan dan menuturkan niat mereka menyerbu Gakbun Beng yang tempat sembunyinya telah diketahui oleh Kengen, kakek itu berkata, Sekali ini aku akan ikut sendiri, Nona Milana. Aku ingin melihat cucu keponakan yang murtad itu tewas menerima hukuman akibat perbuatannya. Kakek lumpuh ini melomcat turun dari atas papan, kemudian ikut pergi bersama rombongan itu dengan kera berlomcatan menggunakan kedua tangannya. Biarpun dia bergerak secara itu, namun gerakannya cukup cepat. Ah, Pangcu! Tak mungkin saya melihat Pangcu bergerak seperti itu. Pangcu sudah tua dan saya seorang pemuda, marilah Pangcu saya gendong saja. Tanpa menanti jawaban, Kengen lalu menggendong tubuh saya culomo, dan biarpun dia menggendong tubuh kakek ini, tetap saja Syokdi dan Kim Bwee yang merasa makin kagum itu harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat lari mendampingi Milana, Kengen, dan Kowai Sanjin. Di puncak bukit, di sebuah goa yang menghadap jurang yang amat dalam, Bun Beng duduk bersilah. Luka di dadanya sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan luka hatinya. Berulang-ulang dia menarik napas panjang. Dia dapat menduga bahwa tiga orang gadis itu membenci dan mendendam kepadanya bukan tanpa dasar dan dia tidak dapat menyalahkan mereka. Bun Beng tahu bahwa Kim Bwee diperkosa orang yang menggunakan namanya. Dan mungkin sekali Syokdi mengalami hal yang sama dengan Kim Bwee. Akan tetapi apa yang terjadi dengan diri Milana? Terlampau ngeri baginya untuk membayangkan apa yang terjadi dengan diri darah yang dicintainya itu. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Jelas bahwa ada orang yang sengaja merusak namanya di depan gadis-gadis terutama Milana. Ada yang berusaha dengan jalan terkutuk agar dia dibenci oleh Milana. Semalam penuh dia tidak dapat tidur, diganggu oleh perasaan yang tertindih. Dia telah ditunangkan dengan Milana, telah diberi tugas untuk mencari Milana, Kwe Ihao dan Kengen. Sekarang begitu berjumpa dengan Milana, dia telah dimusuhi dan hendak dibunuh. Milana tidak main-main, jelas berniat membunuhnya. Betapa kegah hati darah itu kepadanya. Bun Beng merasa berduka sekali dan dia meragukan apakah benar Milana mencintanya. Apa artinya cinta? Kalau benar Milana dahulu itu mencintanya, mengapa kini dapat berubah menjadi benci? Andai kata benar dia melakukan kesalahan, apakah kesalahan ini dapat merubah cinta seorang menjadi benci? Kalau begitu, apa bedanya cinta dengan benci? Bun Beng termenung kosong, memandang ke arah awan yang tergantung di depan kakinya di atas curang yang curang itu. Sekarang pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang cinta. Mulai dia mengingat-ingat dan mencari-cari. Bagi manusia umumnya, cinta telah dibagi-bagi menjadi beberapa macam. Cinta antara pria dan wanita, cinta antara anak dan orang tua, cinta antara sahabat, dan cinta antara manusia dengan Tuhannya. Adakah cinta yang sudah dibagi-bagi ini benar-benar cinta? Seorang wanita, seperti Milana, menyatakan cinta kepada seorang pria seperti dia, akan tetapi cinta itu hidup selama dia dianggap baik. Sekali dia dianggap buruk, cinta itu berubah menjadi benci. Apakah ini benar cinta? Aku cinta padamu, akan tetapi kau pun harus cinta kepadaku. Aku cinta kepadamu, akan tetapi kau harus baik dan menyenangkan hatiku. Kalau kau tidak cinta kepadaku dan lari kepada orang lain, kalau kau tidak baik dan tidak menyenangkan hatiku, cintaku hilang berubah benci. Cintakah ini, ataukah hanya jual-beli seperti benda yang diperjual-belikan di pasar? Orang tua mencinta anak kalau anak itu menurut, kalau anak itu berbakti, pendeknya jika anak itu menyenangkan hati orang tuanya. Jika tidak, kalau si anak pemberontak, puthau, tidak berbakti, murtad dan tidak menyenangkan hatinya, akan tetapkah cintanya? Atau menjadi marah-marah dan anaknya dikutuk? Cintakah kalau sudah begini? Demikian pula dengan cinta sahabat. Kalau si sahabat menyenangkannya, menguntungkannya, baru cinta. Bagaimana kalau sahabat itu tidak menyenangkannya, merugikannya? Masih adakah cinta itu? Sama saja. Ini cinta pasar, cinta jual-beli, baru cinta kalau ada apa-apanya, ada tegusannya, ada imbalannya. Bagaimana dengan cinta manusia kepada Tuhannya? Adakah ini baru cinta yang sejati? Kita bersembahyang, mohon berkah, mohon ampun, mohon bimbingan, mohon perlindungan, segala macam permohonan atau permintaan ini, segala macam tuntunan ini. Cintakah itu? Betul-betulkah hati kita penuh dengan cahaya cinta kasih di saat kita bersembahyang kepada Tuhan? Betul-betulkah kita teringat dengan penuh kasih kepada Tuhan, ataukah kita hanya ingat kepada kebutuhan sendiri akan berkah, akan pengampunan, dan lain-lain itu? Kita mencinta Tuhan hanya karena ingin imbalannya, yaitu berkah, pengampunan, dan lain-lain. Adakah ini Tuhan yang kita sembah, ataukah berkahnya yang kita harap? Bunbeng termenung dan pada saat seperti itu, pandang matanya seolah-olah menjadi terbuka dan jelas tampak olehnya segala kepalsuan manusia. Kepalsuan yang ditutup oleh tabir kebudayaan, peradaban, kesopanan, hukum dan lain-lain. Semua yang indah-indah dalam hidup manusia itu hanyalah keindahan yang menyelubungi hasrat tersembunyi, yaitu nafsu mementingkan si aku masing-masing. Apapun yang dilakukan manusia, selalu didasari oleh pusat ini, oleh si aku ini. Betapa menyedihkan kenyataan ini. Teringatlah Bunbeng akan semua pengalamannya, akan pertemuannya dengan pendekar super sakti, akan keadaan pendekar sakti itu bersama dua orang wanita yang juga terlibat dalam cengkeraman apa yang mereka sebut cinta dengan pendekar itu. Teringat pula dia akan Butek Syao Jin. Cinta telah menimbulkan banyak peristiwa yang ganjil, menimbulkan pertentangan, kesengsaraan dan ketakutan. Benarkah cinta semua itu kalau menimbulkan kesengsaraan, pertentangan, ketakutan dan kebencian? Ataukah sesungguhnya hanya nafsu mementingkan diri pribadi dalam mengejar kesenangan, kenikmatan dan kepuasan belaka yang oleh kita semua disebut cinta kasih? Karena hanya nafsu mementingkan diri pribadi sajalah yang akan mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan. Kalau benar cinta, tidak mungkin mendatangkan kesengsaraan karena cinta adalah keindahan, kebenaran, kesucian, kekekalan. Gak Bunbeng manusia busuk, bersiaplah untuk menerima hukumanmu tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring sekali. Bunbeng membuka matanya dan mengangkat muka memandang. Kiranya di tempat itu telah muncul tiga orang gadis dan tiga orang laki-laki yang semua telah memegang senjata, kecuali kakek lumpuh yang dia kenal sebagai kakek yang mengaku paman kakeknya, Syai Culomo, bekas pemantu ibu Milana. Tiga orang darah itu bukan lain adalah Milana, Anslok Bi, dan Lukim Buwe yang mengeroyok kemarin. Dia terkejut dan cepat meloncat bangun ketika melihat Tuan Keng Nin bersama mereka, dan seorang kakek yang mukanya mengerikan, muka yang rusak dan pakaiannya seperti pendeta. Milana, apa artinya ini Bunbeng berdiri tegak, memandang darah itu dengan sinar mata penuh duka dan bimbang. Manusia busuk, tidak perlu banyak cakap lagi Milana berseru dan pedangnya sudah digerakkan menusuk dada-dada Bunbeng yang cepat mengelak sambil meloncat ke kiri. Sing-sing singgak pedang di tangan Syok Bi dan Kim Buwe menyambar, disusul dengan kilatan pedang Lem Mo Kiam di tangan Wan Keng En. Terang, Bunbeng terpaksa menangkis ketika melihat pedang iblis Lem Mo Kiam menyambar demikian dasyatnya. Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika pedang Ho Mo Kiam bertemu dengan Lem Mo Kiam, dan Wan Keng Nin merasa betapa tangannya tergetar hebat. Ia menjadi marah sekali dan cepat ia menyerang dengan dasyatnya, kini dibantu oleh Kauai Sanjin yang sudah menggerakkan tongkatnya. Sing-gak, Wir, Sil-wut. Bunbeng terkejut bukan main. Dia sudah mengenal kelihayan Wan Keng Nin dan keampuhan pedang Lem Mo Kiam, akan tetapi kiranya tongkat di tangan kakek itu tidak kalah dasyatnya. Kakek bermuka rusak itu ternyata memiliki singkang yang amat kuat, dan tongkat berkepala naga menyambar dengan tenaga yang dapat menghancurkan batu karang. Maklumlah dia bahwa dua orang lawan ini, Wan Keng Nin dan si kakek muka buruk, merupakan dua orang lawan yang amat lihai dan yang harus dihadapinya dengan hati-hati. Sedangkan tiga orang darah itu, terutama sekali Syok Bi dan Kim Buye, menyerang dengan nekat seperti orang-orang yang sudah siap untuk membunuh atau dibunuh. Betapapun juga, hanya Milana seorang yang membuat dia bingung dan tidak dapat melawan dengan baik. Keroyokan mereka itu sebenarnya masih dapat dihadapinya dan bahkan dia merasa masih sanggup meloloskan diri atau memperoleh kemenangan biarpun Wan Keng Nin dan pendekta muka buruk itu lihai bukan main. Akan tetapi adanya Milana di situ yang ikut mengeroyok benar-benar membuat dia bingung dan gugup. Dia menggunakan hot Mo Kiam, akan tetapi dia selalu menjaga agar pedangnya itu jangan sampai menangkis pedang Milana, apalagi menyerang darah itu. Dia hanya menggunakan pedangnya untuk menjaga diri dari sambaran lem Mo Kiam dan membalas hanya kepada Keng Nin dan si pendekta muka buruk. Dia pun tidak mau menyerang Syok Bi dan Kim Wee karena maklum bahwa kedua orang darah ini pun hanya menjadi korban orang jahat yang menyamar sebagai dia. Milana, dengar dulu keteranganku. Nona Syok Bi dan Nona Kim Wee, aku tidak bersalah. Manusia hina Milana memaki dan pedangnya sudah menerjang dengan hebatnya. Karena Bun Beng tidak menggunakan hot Mo Kiam menangkis, pedangnya itu sibuk menangkis serangan lem Mo Kiam dan tongkat kakek muka buruk, maka elakannya masih belum cukup menghindarkan diri dan kembali pedang di tangan Milana telah berhasil melukai paha kirinya sehingga celana dan kulit pahanya robek dan berdarah. Gak Bun Beng, kematian sudah di depan mata, tidak perlu banyak caruwek lagi Wan Keng Nin mengejek dan lem Mo Kiam di tangannya menyambar dasyat, dengan bertubi-tubi menusuk dada dan membabat leher sedangkan dari belakang Bun Beng, tongkat kakek muka buruk menyambar ganas menyerang kedua kaki dan perut pemuda itu. Wan Keng Nin, aku ada pesanan dari ibumu. Wu-u-u-ut, singgat, teranggak pedang Ho Mo Kiam sekali lagi membentur lem Mo Kiam sampai hampir saja tubuh Keng interpelanting. Des tongkat kepala naga itu berhasil mengebuk pinggang Bun Beng dari belakang. Biarpun Bun Beng sudah kebal tubuhnya oleh Sinkang gabungan yang diaterima dari pendekar super sakti dan butek Xiao Jin, namun hantaman itu hebat bukan main sehingga Bun Beng muntahkan darah segar dari mulutnya. Hal ini bukan berarti bahwa dia terluka hebat karena Sinkang yang buk jizat telah melindungi bagian dalam tubuhnya. Dia memutar tubuh dan membabatkan pedang Ho Mo Kiam, akan tetapi tertaksa menarik kembali pedangnya itu karena melihat Milana sudah bergerak menyerangnya sehingga kalau pedangnya dialanjutkan, tentu dia akan merusak pedang Milana. Kembali dia diketung dengan ketat oleh lima orang itu yang seolah-olah telah berubah menjadi iblis-iblis yang haus darah. Diam-diam Bun Beng mengeluh. Dua orang itu, Wan Keng Nen dan si kakek muka buruk, terlampau liai untuk ditandingi dengan setengah hati. Akan tetapi untuk melawan sungguh-sungguh, gerakannya terbatas oleh adanya Milana di situ dan dua orang gadis yang ikut mengeroyuknya. Kalau saja di situ tidak ada Wan Keng Nen dan si kakek aneh, tentu ia dapat meloloskan diri, namun Wan Keng Nen dengan lemok yang bukan main dasyatnya, ditambah kakek yang menggerakkan tongkatnya secara lihai sekali. Sai Chulo menduduk di dekat goa dan menonton dengan alis berkerut dan muka kelihatan berduka sekali. Dia masih hampir tidak dapat percaya bahwa pemuda itu telah berubah menjadi seorang JHW acak yang hina, akan tetapi saksi-saksinya banyak. Tidak mungkin dua orang darah itu membohong, apalagi Milana. Hatinya seperti diremas-remas dan melihat jalannya pertandingan, hatinya makin peri lagi karena dia maklum bahwa Bun Beng akan celaka hanya karena pemuda itu tidak mau melukai Milana dan dua orang gadis lain sehingga membuat gerakannya kacau dan terbatas, sedangkan Wan Keng Nen dan kakek muka buruk itu gerakannya demikian hebat. Dugaan Sai Chulo memang benar. Beberapa kali Bun Beng terpaksa menerima tusukan pedang Milana dan dua orang gadis sehingga pakaiannya sudah penuh dengan darahnya sendiri. Melihat keadaan ini, lima orang pengeroyok itu menjadi makin ganas dan suatu saat, lima buah senjata mereka menyambar secara berbareng. Hai iih! Suara melengking dari mulut Bun Beng ini membuat Syok Bi dan Kim Bwe terpelanting dan pedang Ho Mok Yam berhasil menangkis Lem Mok Yam dan membabat buntung tongkat kepala naga, akan tetapi kembali pedang Milana berhasil membacok pangkal lengannya di bahu kanan, membuat lengan kanannya setengah lumpuh dan tubuh Bun Beng terhoyung ke belakang. Mampuslah Keng Nen berteriak girang dan menerjang maju, menggerakkan Lem Mok Yam membacok. Keringk! Bunga api berpijar dan Keng Nen meloncat mundur dengan kaget karena ada pedang lain yang sanggup menangkis pedang Lem Mok Yam. Ternyata Kwe Ihang sudah berdiri di situ dengan pedang Lem Mok Yam di tangan. Pantas saja pedang itu kuat menangkis Lem Mok Yam, karena pedang itu adalah pedang iblis betina yang sama ampuhnya dengan pedang iblis jantan. Wan Keng Nen manusia keparat. Milana dengarlah. Gak Bun Beng tidak bersalah. Giam Kwe Ihang, tentu saja engkau membela dia setelah engkau jadi kekasihnya Milana berteriak penuh kemarahan. Hahaha, benar-benar pasangan yang amat cocok. Bun Beng adalah anak haram dari si Datuk Sesat Gak Liat, sedangkan Giam Kwe Ihang adalah anak haram dari si perwira Hina Giam Chu yang telah menjadi gila. Hahaha, keduanya anak haram, tentu saja saling membela apalagi setelah menjadi kekasih gelap. Keng Nen, mulutmu jahat Kwe Ihang berteriak dan dengan limo kiam di tangan dan menyerang Wan Keng Nen. Pemuda pulau neraka ini cepat menangkis dengan pengerahan tenaga karena dia maklum bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Segera mereka bertanding, tetapi Kwe Ihang terdesak ketika kakek muka buruk sudah maju membantu Keng Nen. Milana dan dua orang gadis yang merasa sakit hati kepada Bun Beng telah menerjang Bun Beng yang kini duduk bersila di atas tanah. Serangan-serangan mereka itu dia sambut dengan secara terpaksa menggunakan hokmokiam. Trak! Trak! Pedang di tangan Syok Bi dan Kim Bwe patah-patah, hanya pedang Milana yang belum beradu dengan hokmokiam sehingga tidak rusak. Namun Syok Bi dan Kim Bwe yang sudah nekat itu terus menerjang dengan kepalan mereka. Terpaksa Bun Beng menangkis dengan lengan kirinya, membalikan pedangnya agar tidak melukai dua orang darah itu, dan dalam menangkis pun dia tidak mengerahkan tenaga sehingga tidak sampai melukai lengan kedua orang gadis itu. Milana masih berusaha untuk menyerang dengan pedang, akan tetapi melihat betapa dua orang gadis itu mengeroyok Bun Beng sedemikian nekat sehingga ada bahaya pedangnya mengenai tubuh mereka sendiri. Dia lalu membalik dan membantuan Kenging mengeroyok Kwe Ihang. Kwe Ihang sudah terluka oleh pedang Keng Nen dan tongkat kakek muka buruk, namun dia masih mengeladiri mati-matian. Kini Milana maju, dan gadis ini juga amat liai, maka tentu saja Kwe Ihang menjadi makin payah dan dia hanya dapat menangkis sambil mundur terus, tanpa disadarinya bahwa dia mundur ke arah jurang yang berhadapan dengan guahwa. Kwe Ihang, hati-hati belakang Kwe Bun Beng berteriak, akan tetapi terlambat. Tubuh Kwe Ihang tergelincir ke belakang dan terdengar darah itu menjerit mengerikan ketika tubuhnya terjengkang dan lenyap ke dalam jurang. Kwe Ihang tubuh Bun Beng mencelat dengan kecepatan yang luar biasa, dan tahu-tahu pemuda ini pun sudah meloncat ke dalam jurang, menyusul Kwe Ihang. Milana terbelalak, dan semua orang menahan nafas. Keng Nen dan kakek muka buruk menghampiri pinggir jurang dan menjenguk ke bawah. Hati Keng Nen puas sekali karena melihat jurang itu merupakan jurang yang dalamnya tak dapat diukur, bahkan tidak nampak dari bawah karena tertutup awan dan halimun. Mereka tentu hancur di bawah sana, kakek muka buruk berkata dengan suaranya yang agak peluh. Milana memejamkan matanya yang terasa panas. Di dalam hatinya timbul dua perasaan, perasaan cemburu dan juga perasaan duka. Perbuatan terakhir dari Bun Beng benar-benar menyakitkan hatinya. Dalam saat terakhir pun Bun Beng membuktikan cinta kasihnya kepada Kwe Ihang sehingga rela mati bersama gadis itu meloncat ke dalam jurang. Dua orang gadis, Siok Di dan Kim Wee, berdiri tegak di pinggir jurang, muka mereka pucat sekali. Setelah kini orang yang memperkosa itu terlempar ke dalam jurang dan sudah mesti tewas, hati mereka tidak karuan rasanya. Ada rasa duka, ada rasa sunyi, dan rasa ngeri bagaimana mereka harus menempuh hidup selanjutnya. Hasrat mereka sekarang hanya untuk pulang, untuk menyembunyikan diri. Adik Milana, sekarang aku mau pulang Siok Di berkata dengan suara mengandung isak, kemudian dia membalikan tubuh dan lari pergi meninggalkan tempat itu. Aku pun pergi, adik Milana Kim Wee juga berkata, suaranya lirih seperti orang berduka. Gadis ini pun segera lari pergi setelah sekali lagi dia melempar pandang ke arah jurang dengan sinar metu sayur penuh duka. Milana sendiri sedang tertekan batinnya, maka dia hanya mengangguk. Pandang matanya masih ditujukan ke arah jurang dengan sinar metu kosong.